So guys, sekarang waktunya aku cicipin ya, ini bagaimana rasanya So ini daun kucaynya Hmm, sempurna, wow Hai guys, balik lagi sama aku di channelnya Rikori Kali ini aku berada di dapur lagi, aku mau bagiin resep yang super simple buat kalian Yang super enak dan cuman dari 2 bahan dasar aja, yaitu tahu sama telur Siapa sih yang gak suka tahu sama telur Pasti makanan ini sudah sangat merakyat di lidah kita di masyarakat Indonesia Dan ini hanya perlu sekitar 5-8 menit untuk masaknya Dan sangat simple banget Dan makanan ini juga anak-anak kecil suka Langsung aja kita mulai bikinnya Simak videonya sampai habis, apa aja bahan-bahannya dan bagaimana aku bikinnya Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Bantu channel ini berkembang Terima kasih Bahan-bahan yang kita butuhkan pastinya ada 1 tapu Dan disini aku ada 5 butir telur Boleh telur kampung atau telur ayam negeri Ini cabai opsi aja, kalau kalian suka pedas boleh pakai cabai atau enggak Dan ini aku siapin bawang putih Tapi kalau kalian sudah punya garlic oil Kayak seperti ini, aku udah punya, aku nanti juga bakal pakai sedikit Terus disini ada daun kucai Kalian boleh ganti juga daun bawang kalau enggak ada ini Nah disini aku ada tomat sama daun ketumbar Cuma buat garisnya nanti Ini sangat simple banget Dan tahunya usahakan yang tahu keras ini Ini tahu li Jadi dia udah keras Dan nanti kalau dimasak itu dia enggak bakal hancur Nah kalau pakai tahu sutra itu enggak bisa kayaknya ya Nah disini aku udah ada garam Ada kecap asin Aku pakai yang jenis ini Bisa juga yang dari kecap ABC Terus aku ada kecap manis pastinya Nah ini tadi garlic oil Terus ini ada white pepper Bisa juga kalian pakai lada bubuk yang biasa So langsung aja kita mulai bikin Yang pertama itu kita harus panaskan air Kita masak dulu tahunya Masukin ke air panas Sebentar sebelum dipotong-potong Nah ini air sepertinya sudah mendidih Jangan lupa tambahin garam sedikit Lalu masukin tahunya Kita rebus sebentar sekitar 5 menit Sampai si garamnya meresap ke dalam tahu Baru kita potong-potong tahunya Nah ini tahu udah aku rebus sekitar 5 menit Terus disini aku sudah cincang bawang putih Ini tadi sekitar 3 atau 4 siwung Aku mau goreng jadi minyak gitu Jadi kayak garlic oil gitu Nah disini cabai Tadi aku sudah bilang ini opsional aja Kalau emang masaknya buat anak-anak Gak usah kasih cabai gitu kan Atau kasih cabai sedikit gak apa-apa Nah ini karena aku emang suka cabai Aku kasih cabai banyak Lalu langkah berikutnya Aku mau kocok telur ini Kocok lepas aja Kocok telurnya Gak perlu dikasih garam Atau jangan dikasih garam Karena nanti Pas dimasak dibumbuin Jadi gak perlu garam Nah ini udah bagus Nah ini tahu udah aku tiriskan Aku mau potongin Potongin kotak-kotak seperti ini Jadi kalau udah direbus tuh enak banget dipotongnya Dan dia nanti dimasak gak hancur Nah seperti ini Ini bisa jadi dua bagian atau tiga bagian Aku siapin wadah seperti ini Tahunya aku masukin kesini Tahunya bagus gak bakal hancur Seperti biasa aku pakai tahu ini Karena ini bisa ditaruh di kulkas tuh lumayan lama Biasanya juga kalau yang buru-buru mau masak Aku pakai tahu yang dari pabrik ini Tapi yang tahu segar Nah ini kalau ini bisa agak awet gitu Karena dipakum Lalu Ini telurnya kita masukin kesini Kemudian aduk-aduk Campur sampai rata Ini masaknya tuh cepet banget Dan hasilnya pasti enak banget Dan semua orang pasti suka Apalagi anak-anak ya Buat nemenin nasi aja Nah Demi dulu sebentar Sambil itu kita tunggu Aku potongin daun ini Tadi udah aku cuci ya Lalu siapin penggorengan Kasih minyak kira-kira 3 sendok 3 sendok makan Gak usah banyak-banyak So langsung aja kita mulai memasak Tadi ada kendala Pas aku bikin garlic oilnya Itu kameranya Gak kepencet lagi-lagi Itu kendala aku ya Karena semuanya dikerjain sendiri Jadi begini Nah ini udah jadi garlic oil disini Aku masukin minyaknya lagi Lagi kesini sebagian Terus nanti itunya Buah taburannya aja Dan setelah ini Ini masih udah panas sebelumnya Tadi karena mati Udah panas Masukin si telurnya Sama si tahunya Aduk Baru kita Masukin bumbu-bumbunya Aduk pelan-pelan Supaya tahunya gak Hancur Dan masak sampai Tahunya kecoklatan Siapa sih yang gak suka Tahu kecampur sama telur Dan ini tuh Aromanya udah wangi banget Wangi dari garlic oilnya Tadi Baru garlic oil Baru garlic oil aja Yang masuk Belum yang lain-lain Bumbu yang lain Uuuu Masak Masak sampai Tahu-tahunya itu Tercover sama si tor Nah Masukin si cabai Ini aku masukin lagi Karena tadi Garlic oilnya Bener-bener udah jadi Dan aku gak tambahin Garlic oil yang dari sini Ini aku simpenin Aku Awet-awet Aku irit-irit Nah Tambahin kecap asin Kecap asin Secukupnya Sedikit garam Sedikit aja Lalu tambahin kecap manis Aku masih punya Yang botol kecil ini Aku mau habisin Aduk-aduk Aduk-aduk Lalu tambahin White pepper Kalian juga bisa Pake lada bubuk Secukupnya aja Kalau suka pedas Boleh pedas Nah ini aku kasih Sedikit masako Kalau kalian gak suka Penyedap Juga gak apa-apa Gak dikasih Udah enak Terus Selanjutnya Masukin si Daun kucai Tinggal aduk rata Ini udah mateng Aromanya Wangi Banget Gampang banget Bukan Cepet Dan gampang So Tahu telur Siap Untuk Disajikan So guys Tahu telur Kucai Sudah siap Untuk disajikan Selamat mencoba Semoga info ini Bermanfaat Buat kalian Semoga kalian suka Dan Kalau kalian suka Kalian boleh Bagiin ke Sosial media Yang kalian punya Thank you for watching Sampai ketemu Di next video Sampai ketemu Di next resep I love you all Bye bye Bye